Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irang Solahuddin Wahid atau yang kerap di Sapa Gusola tutup usia pada ahad malam di rumah sakit terapan kita. Jenazah almarhum diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Irang Jombang, Jawa Timur pada Senin lalu. Pilihan pusat melalui web resminya mengucapkan berlangsung kawa sedalam-dalamnya. Jenazah almarhum QI Haji Solahuddin Wahid atau Gusola diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Juanda, Surabaya. Jenazah kemudian langsung dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Irang Jombang pada Senin petang lalu. Gusola merupakan adik kandung dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan juga merupakan keturunan dari Pendiri Nadatul Ulama QI Haji Yassim Ash'ari. Gusola wafat pada ahad 2 Februari 2020 akibat komplikasi penyakit jantung di rumah sakit terapan kita sekitar pukul 25.05 waktu Indonesia Barat. Turut hadir melepas kepergian jenazah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto, Wakil Ketua MPR Izzul Kifliasan dan Arsul Sani, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta istri dari Gusdo Sintanurya Wahid. Meninggalnya Gusola yang terkenal lurus, mendapatkan ucapan bela sungkawa dari berbagai tokoh Muhammadiyah, termasuk ketemu pimpinan pusat Muhammadiyah yang dirilis di web resmi Muhammadiyah. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta. Bayang Ketua Bayang Ketua Bayang Terima kasih.